Intro Kondisi banjir di Kabupaten Batubara semakin parah. Hari pertama hanya sekitar 200 rumah yang terdampak. Hari kedua dan ketiga hampir mencapai 6.000 rumah terendam banjir. Tidak hanya rumah penduduk yang terendam banjir, ribuan hektare pertanian tanaman padi terancam gagal panen. Banjir semakin meluas di dua kecamatan, yaitu kecamatan Nibung Hangus dan kecamatan Seibalai Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ketinggian air mencapai 30 hingga 80 cm, namun tidak ada korban jiwa. Bupati Batubara dan Kapolres Batubara langsung turun ke lokasi banjir. Sementara badan penanggulangan bencana daerah turut membantu warga. Kali ini banjir yang paling terparah dari tahun sebelumnya. Letak geografis tanah yang memang datarannya rendah menjadi sasaran tujuan air banjir kiriman dari Kabupaten Simalungun. Melihat kondisi semakin parah, Bupati dan Kapolres menyalurkan bantuan sembako. Dan pemerintah Kabupaten Batubara dibantu Satuan Brimob Tebing Tinggi, mendirikan tenda-tenda pengungsian di badan jalan yang tidak digenangi air banjir. Salah seorang warga yang menjadi korban banjir, Maimunah, mengaku bahwa banjir kali ini yang terparah dalam sejarah. Sebelumnya juga pernah banjir, namun tidak separah pada saat ini. Bupati Batubara, Zahir, mengatakan, Pemkap Batubara tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan anggaran. Banyaknya bendungan irigasi pertanian yang hancur dan tanggul sungai balai yang jebol semakin memperparah kondisi banjir. Penanganan banjir tidak bisa ditangani oleh Pemkap Batubara saja. Pemerintahan pusat dan provinsi juga harus turut serta mengatasi penyebab banjir tersebut. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis turut prihatin atas musibah banjir yang dialami warga Seibalai dan Nibung Hangus. Selain memberikan bantuan sembako, Polres Batubara juga mendirikan tenda pengungsian dan posko banjir dan menurunkan satu peleton personil Brimob Tebing Tinggi untuk mengamankan lokasi banjir karena banyak rumah warga yang ditinggal pemiliknya untuk mengungsi. Warga yang berada di pengungsian masih dalam keadaan trauma dengan kejadian banjir tersebut. Berharap pemerintah dapat mengatasi agar banjir tidak terulang lagi. Ya, jadi karena Batubara ini memang tempat terendah di Sumatera Utara, selalu dapat kiriman dari Simalungun, Hasan, dari mana-mana. Ya, kami dari pemerintah daerah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi mohonlah pemerintah pusat, Pak Presiden melalui BNPB, Pak Gubernur melalui anggaran BTT Sumut, dan bantulah kami memperbaiki drenasi yang ada ini. Ya, dam sudah banyak yang jubol, tanggul banyak yang jubol. Kalau di APBD kami sudah nggak sanggup lagi, Pak. Jadi mohon-mohon sekali bantulah kami di daerah Batubara ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!